wih aku gak tau loh masih banyak perna-perninya disini aku denger suara langkah kaki temen-temen halo wansir merinding aku ini aduh banyak sarang laba-labanya halo aku denger suara langkah kaki temen-temen wih ada ruangan lagi dong padahal disini tuh dingin temen-temen disini dingin aku kemeringan kok ada kayak suara orang jalan ya di semak-semak itu ya kalian mungkin gak akan kerekam suaranya yang ini yang ini barusan temen-temen kenapa lang tapi aku denger kayak ada suara orang langkah kaki disitu halo mau coba liat yang bagian sini dulu ah all right boys and girls aku dapet rumah jutaan miliader jutaan nih kayaknya nih belum miliader pintunya terbuka sodara-sodara wow bisa cuy wih deh wih deh wih deh barang-barangnya kok banyak ada kursi-kursi disini terus ada lapar lagi ini saya ini kalau indoor kayak gini kayaknya gak perlu pakai center deh kita pakai lighting atas ini cukup wih apa ini dalamnya nih lampu-lampu lemari dong yah kosongan pak li ada roda di kursi doang kayaknya tempat ini udah dijara sama maling deh by the way temen-temen aku udah minta izin sama satpam di luar ya temen-temen ya jadi satpam yang jaga tempat kompleks ini tuh namanya tadi satpam siapa ya aku lupa tapi aku ingat motornya adalah satria putih temen-temen nanti fotonya foto perizinannya aku taruh di pojokan nanti dan sekarang itu udah jam 1 0058 temen-temen oh selasa 16 Januari 2024 jam berapa sekarang? waktu saat ini adalah pukul 058 hmm 058 temen-temen selasa 16 Januari 2024 oke sip let's do it is nah ini naiknya agak PR ya aduh sulit pak li uh haa haa dietku berhasil sepertinya waduh terkunci temen-temen wait oh ini bisa nih saya sebentar wah bisa kan udah kills halo halo kayaknya aman deh oke temen-temen jadi ini rumah jutawannya sepertinya masih banyak barang-barangnya disini ya ya enggak masih ya masih banyak sih cuman enggak lengkap gitu wih mampu mehong temen-temen udah kills keren loh oke kita mau lihat yang bagian mana dulu nih wih aku enggak tahu loh masih banyak pernah-pernenya disini oke kita punya apa ini bentar aku terangin lagi lighting yang ini hmm ada kardus buat kolam renang anak kecil piring-piring sama gelas-gelas wih apa ini ada fresh temen-temen oh sudah tidak ada isinya enggak ada isinya coy dan itu ada apa itu gula tapi kayaknya udah kosong itu gulanya oke dan fast-fast gila keren loh teman ini loh wih ada dartnya disini temen-temen wih enak ini dartnya nih dan ini papan buat lemparnya oke aku mau coba ya oke mari kita ambil tes bisa kena enggak ya ya sepertinya aku tidak bakat melempar jatuh disini lagi ah tes kayak lagi ya tidak berbakat saudara-saudara udahlah mainannya udah aku mau lihat apa aja yang ada di rumah ini temen-temen wih dalam situ masih ada apa itu ini ada lemari-lemari ya temen-temen ya dan ini lemari mahal loh yang kayak gini nih sekat yang kayak gini nih nanti kita lihat ruang tamunya ya tapi aku mau lihat yang bagian sini dulu nih ini kayaknya kamar cewek deh bisa dilihat dari sini banyak tempelan-tempelan boyband gitu ya ya kali cowok suka sama boyband gitu wow keren juga ya pak li disini ada kasur yang udah banyak jamur-jamur ya temen-temen source ada alat buat main lompat tali coy eh enggak tahu ya alat buat main lompat tali kayaknya itu terus kita punya apa tuh di sebelah kanan wih sisa-sisa peninggalan pemilik sebelumnya aku enggak tahu film apa ini dan baju-baju anak kecil wah ini harus disensor nih pendidikan agama islam dan budi pekerti milik wah kok namanya kayak nama mana ya nama cowok ya Ezra kayak nama cowok coy sudah kosong itu cuman karena ini tuh pintunya nutup sendiri gitu gara-gara memang di setting seperti itu ya ini ya ini kalau dibuka gini nanti dia pasti nutup sendiri nih eh wait kok dia enggak nutup ya ada orang buat lemas lah tapi yang jelas kayak gitu temen-temen bukan hantu aku enggak ngerasa gimana-gimana sama tempat ini wow apa ini oh kok kira kok kira kotang kok kira beha dan di bagian sini ada kamar mandi coy ngomong-ngomong wih disini ada beberapa mainan temen-temen mainan anak kecil hey what's up boys and girls dan ada sabun yang udah mengering denger-denger ya tempat ini tuh terbengkalai tuh dari Satom yang jaga itu enggak lama temen-temen sekitaran ya 5 tahun yang lalu gitu terbengkalainya kata Satomnya ya dan terbengkalainya itu gara-gara tempat ini tuh dulu punya usaha tapi habis itu bangkrut usahanya ya kurang lebih seperti itu akhirnya keluarganya pindah cuma itu yang aku denger kalau soal mistis tau gak denger ada tragedi apa gitu disini enggak oke let's continue oke aku malah nemuin ini baru mau wih masih ada isinya dong hmm berpikiran sama seperti yang kupikirkan disini tuh 19 2023 sekarang udah 2024 2024 i don't know baunya tuh masih ada baunya tuh masih ada baunya tuh masih ada fresh fresh nya gitu ya temen-temen ya tapi agak lebih kecut dari baunya gitu iya tapi yang jelas ini bukan pipis walaupun warnanya kayak pipis gitu enggak tes masih manis masih manis cuman rasanya tuh teh melati nya jadi lebih rasa melati nya tuh jadi lebih pekat gitu temen-temen tapi masih manis kok iya masih manis ayo kita lihat ruangan yang lain ya oh iya tadi yang sebelah sini belum tak liatin ya yang sebelah sini tuh apa sih sebenarnya ruangan depan tapi masih ada perabotnya hmm sudah tidak ada tinggal lampu mahal ini doang oke dan ini ruangannya luas loh temen-temen dan mewah penasaran yang bagian sini apa sih dorong oh kamar mandi lagi temen-temen sejauh yang kita lihat kita udah nemuin dua kamar mandi ya yang bagian sini ada kamar lagi tapi udah kosong-kosong kayaknya ada yang konslet di atas itu udah agak gosong gitu dan disini ini kayaknya kamar cewek lagi ada foto boyband nya cuman bagian sini udah kosong disini gak terlalu panas temen-temen tapi tetep aja agak pengap gitu ya wow ada barbel eh dumbbell dan kunci-kunci cuy gila ini sebenarnya cairan apa ya kok ada cairan banyak cairan kayak gini ya mau coba lihat satu ah karbol wangi oh untuk bersihin lantai ini temen-temen oke bagian sini kosongan ada banyak lorong ya disini ternyata ya gila mau coba lihat yang bagian sini dulu ah luar mana tadi kok ada pintu ketutup ya halo 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 apakah pintu yang ini sepintar sulit temen-temen tidak bisa halo ada orang disini eh wait ini darah bukan sih oh bukan lipstick temen-temen halo kamar mandi lagi kenapa mereka punya banyak kamar mandi ya ini kayaknya dulu kloset deh halo 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 wah bisa dibuka ternyata halo ada orang gak ada ini ruangan kosong doang kayaknya angin temen-temen ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana jadi saya bertanya di bagian sini memang pengap ya tapi di bagian luar tuh ada anginnya silir-silir gimana gitu iya yang tadi tuh pengen cuma angin doang udah kayaknya gak ada orang lain selain aku disini oke let's continue penasaran bagian sini apa ya wah ini kamar mandinya kayaknya temen-temen aa nih wah alat apa ini hotline 007 hotline apaan tuh dapur ini temen-temen dan ini kayaknya part dari AC kayaknya sih iya ini part dari AC ini kayaknya nih udah bagian sini cuma kayak gitu dok adakah barang-barang dalam sini kosong Dewik One In rumah ini dua lantai ya oh enggak satu lantai doang ini disini ada tulisan kanjinya gitu kayak kanji-kanji mandarin tapi kenapa cuma di ruangan ini yang ada tulisan kayak gitunya ya ruangan apa ini cuma ruangan kosong kayak gini dok temen-temen oh enggak ngerti ya hmm agak aneh tempat ini oke tadi ruangan mana yang belum aku lihat oh yang bagian sini ada rak-rak wih ada tulisannya tulisan udah berdebu temen-temen kulaan atas tunik 30 ribu enggak tahu deh masih ada beberapa barang-barangnya cuman sepertinya udah banyak yang dikukuti gitu ya kelistrikan sepertinya kelistrikan masih aman teman-teman tapi aku akan merahasiakan tempat ini ya karena aku enggak mau tempat-tempat kayak gini bakal dijarah gitu yang bagian sini tadi apa ya halo wah ini rak yang tadi temen-temen halo kayaknya ini dulu sekat tapi kayak dibobol gitu ya dibuka paksa gitu dan wih kamar mandi banyak akar-akarnya enggak tahu ini ruangan apa tapi kamar mandinya itu loh kamar mandinya banyak akar-akarnya kayak gini creepy pak li tapi wait disini ada tulisan arab ya tadi kan ada tulisan mandarin sama foto Dewi Kwanin kenapa ada tulisan arab disini agamanya sebenarnya apa nih tempat ini nih pemilik tempat ini sebelumnya kelistrikan yang ini udah di jepul oh gak ngerti ya cuma disitu yang jepul masih ada ruangan lain gak ya yang belum aku telusuri kayaknya di bagian sana tadi belum ya yang bagian sini nih sini ini ada ruangan nih kayaknya belum aku telusuri gila creepy pak li ini ada kuncinya bentar aku coba buka ya wih bisa coy kok kok macet kok gak bisa dibuka satu kali lagi wuh satu kali lagi wuh bisa pak li oke bagian sini apa ya wih ini udah kepon-kepon bagian luar gitu loh dan banyak banget sarang laba-labanya aduh wih aku takut kena mataku ini mataku baru aja sembuh udah gilz kalau kena lagi suram nih jadi aku jelasin sedikit kemarin tuh aku bikin story aku ke rumah sakit William Booth ya di poli mata karena mataku tuh luka teman-teman jadi bukan trimbilen atau bintitan enggak tapi korneanya hitam-hitamnya itu kok halo aku denger suara langkah kaki teman-teman halo pancir merinding aku ini aduh banyak sarang laba-labanya halo aku denger suara langkah kaki teman-teman wih ada ruangan lagi dong nanti mungkin aku jelasin soal mataku di lain waktu ya aku denger suara langkah kaki halo ada orang disini tadi pintu kebanting terus sekarang suara langkah kaki dari di dalam sini pancir merinding pak le halo oh kelawar ini kelawar gak akan bikin suara seberisik itu sih tadi sih halo oh man that was creepy oke tadi penjelasanku soal mata itu saya mana tadi ya korneanya luka teman-teman dan setelah aku periksa ya emang kata dokternya sih emang lecet gitu korneanya tapi untungnya gak kenapa-kenapa mataku cuman ya mengganggu aja rasanya kayak kayak kamu kemasukan serangga dan serangganya itu mendekam dalam matamu kayak gitu ya kurang lebih kayak gitu rasanya makanya aku bela-belain ke dokter aku butuh main mata buat bikin konten ini gak ada mata oke mari kita lanjut eksplorasinya bagian sini udah kebun-kebun dan di bagian sini ada banyak gas-gas gitu teman-teman gas-gas sisa tapi yang lainnya kosong dan aku denger suara langkah kaki disini aku gak tau itu apaan itu ruangan itu ruangan yang tadi aku masukin dan itu ada bungkusan tapi aku gak tau itu bungkusan apa coba aku mau lihat yang bagian sini ya bagian sini itu ada apa ini wow halo ada orang kah disini ada orang kabur aku sumpah ini tulisan Arab lagi teman-teman padahal tadi aku lihat ada foto Dewi Kuan In sama tulisan Mandarin gitu wih ini apa rak-rak di dapur tapi eh dia punya dua dapur ya di rumah ini ya dapur sini sama dapur yang tadi ya dapur disini sebenarnya lebih modern dan kayaknya barang-barangnya lebih banyak gitu gak ngerti ya atas-atasnya itu ada botol-botol dan jerigen-jerigen mari kita lihat kosong wah ya ada anggur dong disitu anggur merah botol-botol minuman keras gitu dan kompor penasaran bagian sini ada isinya gak ya udah banyak sarang laba-labanya cuy kosong kaget aku ternyata ada sarang tawon disini cuman gak ada tawon ya kaget aku oke kosongan ya hah nih sumpah tadi aku denger suara langkah kaki kerekam gak sih suaranya itu pelan teman-teman mungkin di kamera ya tapi aku dengernya tuh jelas gitu halo wih ada ruangan lagi cuman kok ini miring kayak gini ya wuh halo wah ruangan apa ini halo hei gak jelas ini ruangan apaan ya di atas tuh kayaknya kawan selet sampe gosong-gosong gitu disini ada kran dong temen-temen tapi kalo ada kran kenapa tembok-temboknya dilapisin karpet masjid kayak gini ya aduh gak ngerti deh ini rumahnya aneh juga ya dan disini ada ini ada tulisan apa Arab sama di atasnya tuh kayak ada jimat-jimatnya orang Tionghoa gitu ya kamu gak ngerti sebenernya tuh ini 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 rumahnya rumah gimana sih ini gak jelas temen-temen tapi serius tempat ini walaupun gak ekstrim gangguannya ya aku aku gak nemu manusia jadi aku anggap tadi tuh kalo gak angin hantu gitu ya walaupun gak ekstrim gangguannya tapi aku cukup merinding jadi gimana kalo kita coba pake ERT ya ya ini ERT ERT aduh padahal disini tuh dingin temen-temen disini dingin tapi aku kemeringet apa itu kok ada kayak suara orang jalan ya di semak-semak itu ya kalian mungkin gak akan kerekam suaranya yang ini yang ini barusan temen-temen karena pelan tapi aku denger kayak ada suara orang langkah kaki disitu hello dan gak ada yang nyawuri aku coba pake ERT coba temen-temen oke temen-temen ini ERT nya mari langsung saja kita coba oke netral ya netral temen-temen wow disini electric field 5 tapi magnetic field 0 ini listrik pelan tapi listriknya bukan hantu tapi disini tidak berubah tetap 5 gak ngerti ya di rumah ini kelistrikannya ada tapi kecil cuma kok aku gugup ya ERT nya 5 doang magnetic field nya netral gak anter coba yang bagian sini netral juga tapi ada buku kembang disini wait bentar aku nutup pintu ini dulu tadi keadaannya terkunci bagian sini kunci lagi oke terkunci cuma aku penasaran oh disini 6 ini apa sih bungkusan apa ini wah ini lem kayu nih kayaknya nih ini lem kayu electric field nya 5 magnetic field 0 tempat ini gak anter cuy tapi kok aku merinding ya kenapa ini langsung ke tempat ini netral teman-teman berdasarkan ERT tempat ini gak angker tapi aku merinding gak ngerti ya netral semua tidak berhantu tempat ini saya aku mau coba kesini ruangan yang tadi creepy aku merinding teman-teman sumpah disini tuh gila padahal netral loh terus oke setiap apaan aku disini suara apa tuh terus oke setiap apaan aku disini suara apa tuh terus oke setiap apaan aku disini suara apa tuh nanti coba aku dengerin lagi lah ada kayak suara oh gitu lang tempat ini gak angker sama sekali teman-teman cuma ada daya listrik sedikit tapi magnetic fieldnya 0 coba ke arah sini disini agak wangi nih sekarang bau pembersih lantai netral teman-teman 6 5 tapi kalian bisa lihat kan electric field sepelan ini tuh dia gak akan gak akan nguatin magnetic field gitu loh ini aja terbukti magnetic fieldnya 0 nih dengan electric field 6 yang di pabrik berhantu tuh kayaknya emang berhantu beneran tuh selain ada homeless dalam situ itu juga berhantu ini netral nih magnetic field netral rumah ini tidak angker coy tapi aku merinding tadi terutama yang bagian belakang sana tuh gak tau deh netral semua coy tempat ini tidak berhantu oke teman-teman jadi mungkin itu dulu aja video eksplorasi kita pada malam hari ini tempat ini ini gede sih cuman satu lantai rumah jutawan kayaknya cocok buat apa judul video ini tapi berdasarkan ART tempat ini tidak angker magnetic fieldnya netral electric fieldnya sampai di angka 6 itu lemah tapi jujur-jujur aja tadi aku di belakang sana tuh aku merinding aku kena gedor pintu satu kali tapi itu mungkin angin terus abis itu yang bikin aku merinding adalah yang bagian belakang tadi tuh ada suara langkah kaki cuman gak tau deh kerekam apa enggak disini tapi semenjak itu aku kayak merinding banget gitu disini i don't know ya menurut kalian gimana tempat ini angker atau enggak kalau aku sih kayaknya percaya ART aja deh kayaknya memang aku tadi tersuggesti sesuatu gak jelas ngomong apa sih oke teman-teman jadi mungkin gitu dulu aja video eksplorasi kita pada malam hari ini terima kasih sudah nonton terakhir nama aku Joe i'll catch you later ya i was bullied in school made to feel a fool kicked in the jewel so i broke all the rules got tired of being treated like shit so i lashed out anybody said something to me they got punched in the mouth till i got kicked out